Apakah kamu bisa membuat cewek penasaran dan sampai dia ketagihan menghubungi kamu terus? Jika tak bisa, ini saatnya kamu belajar trik khusus dalam berkomunikasi dengan cewek, agar mereka penasaran dan bahkan candu sama kamu. Pada video kali ini, kami akan membahas cara bikin wanita penasaran lewat obrolan WhatsApp. Mari simak video ini sampai selesai. Di zaman yang serba digital seperti sekarang ini, cara kita berinteraksi dengan seseorang mungkin telah berubah drastis. Media untuk video call ataupun chatting semakin banyak dan bervariasi, namun hanya aplikasi WhatsApp yang banyak digunakan untuk komunikasi, termasuk dalam urusan mendekati wanita. Tidak semua obrolan melalui smartphone berakhir dengan kesan mendalam, bahkan terkadang percakapan terasa datar dan tidak meninggalkan rasa penasaran bagi wanita. Padahal, jika kamu gunakan strategi yang tepat, kamu pasti bisa menarik perhatian wanita dan membuatnya ingin tahu semua tentang dirimu, tanpa harus bertatap muka. Membuat wanita penasaran lewat obrolan WhatsApp bukanlah tentang seberapa sering kamu mengirim pesan, tapi bagaimana cara kamu membangun dinamika percakapan yang memikat. Penasaran? Bagaimana caranya? Berikut adalah 5 cara membuat wanita penasaran lewat chat WhatsApp. Yang pertama, tinggalkan pertanyaan gantung. Salah satu cara paling efektif untuk menarik perhatian wanita adalah dengan meninggalkan percakapan yang belum selesai, atau memberikan pertanyaan yang belum terjawab sepenuhnya. Misalnya, ketika sedang asyik berbincang, cobalah katakan sesuatu dengan tiba-tiba padanya. Seperti, Eh, ngomong-ngomong, kamu pasti gak akan percayakan sama hal yang terjadi tadi pagi? Kemudian tunggu responnya. Pertanyaan ini intinya mengacu pada tema obrolan sebelumnya, yang sengaja ditanyakan sekarang agar menjadi pertanyaan gantung. Teknik ini bekerja karena wanita cenderung ingin mengetahui kelanjutan dari cerita atau jawaban yang belum selesai. Dengan meninggalkan sedikit teka-teki dalam percakapan, wanita akan merasa penasaran dan ingin tahu lebih banyak, serta membuatnya terus terlibat dalam percakapan. Yang kedua, gunakan humor yang cerdas. Menambahkan humor dalam obrolan, selalu menjadi cara yang baik untuk menarik perhatian wanita. Namun, di dalam dunia chat, penting untuk menggunakan humor yang cerdas dan tidak terlalu berlebihan. Misalnya, mengirimkan meme atau lelucon ringan yang relevan dengan topik pembicaraan saat itu, dapat membuat wanita tertawa dan merasa nyaman dengan kita. Humor yang tepat bisa menjadi pemecah kebekuan, dan menciptakan hubungan yang lebih akrab, serta menjadikan suasana semakin seru. Ketika wanita merasa terhibur, ia akan lebih cenderung kembali untuk melanjutkan obrolan dengan kita, asalkan humor yang digunakan tidak berlebihan dan tidak menyinggung perasaan. Yang ketiga, berikan ruang untuk misteri. Salah satu cara untuk membuat wanita penasaran adalah dengan tidak mengungkapkan terlalu banyak dan cepat tentang diri kita atau suatu informasi. Jika dia bertanya tentang keseharian kita ataupun hobi kita, berikan jawaban yang singkat tapi menarik, seperti, ya hari ini seru banget, tapi nanti aja deh aku ceritain lengkapnya. Cara ini akan membuatnya terus bertanya-tanya dan menunggu cerita lanjutan dari kita. Sikap yang sedikit misterius seperti ini, seringkali berhasil membuat wanita merasa ingin tahu lebih banyak atau menggali informasi pada kita. Dengan memberikan sedikit informasi di awal atau di pertengahan obrolan, kita akan membuat wanita menjadi penasaran dan sampai mengeluarkan banyak pertanyaan. Yang keempat, berikan pujian yang tak biasa. Memberikan pujian melalui chat adalah suatu bentuk seni tersendiri. Daripada memberikan pujian yang terlalu umum seperti, kamu itu cantik, cobalah memberikan pujian yang lebih spesifik dan unik. Misalnya pujian seperti, aku suka cara kamu berpikir, kamu selalu punya sudut pandang yang berbeda. Pujian semacam ini membuat wanita merasa dihargai bukan hanya dari penampilannya, tetapi juga dari kepribadiannya. Pujian tak biasa seperti ini akan membuatnya begitu terkesan, dan merasa bahwa kamu benar-benar memperhatikan hal-hal yang tidak dilihat oleh orang lain. Hal ini memancing rasa penasaran, sehingga dia akan mulai bertanya-tanya tentang bagaimana kamu bisa melihat sisi tersebut darinya. Yang kelima, selingi dengan emoji atau stiker yang tepat. Pemakaian emoji atau stiker yang tepat dalam obrolan WhatsApp bisa menambah kesan menarik dan membuat percakapan terasa lebih hidup. Misalnya, ketika kamu sedang menggoda, kamu bisa menyertakan emoji mata atau senyum ambigu untuk menambah kesan misterius, atau bisa juga stiker yang lucu tapi tetap relevan dengan topik. Emoji atau stiker yang tepat dapat membantu menyampaikan emosi dan nada dalam percakapan, yang mungkin sulit diekspresikan hanya dengan kata-kata. Wanita cenderung merespons dengan baik terhadap visual yang menyenangkan dan relevan, yang akhirnya membuat mereka tertarik untuk terus mengobrol. Perlu diingat, dengan lima cara ini kamu pasti dapat membuat wanita merasa tertarik dan penasaran hanya melalui obrolan WhatsApp. Kuncinya adalah keseimbangan antara menggoda, humor, dan menjaga sedikit misteri untuk membuatnya terus ingin tahu lebih banyak tentangmu. Semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan subscribe, serta share ke teman atau media sosial. Sampai jumpa di video berikutnya.